Terminal Pulau Gebang ini melihat pelakanaan langsung bagaimana mekanisme daripada trik pengecualian ini. Ini tegas pemerintah tetap melaksanakan di larang mudik. Dengan dikeluarkannya SE nomor 4 ini tentunya apa yang telah ditetapkan ini kita laksanakan dengan sepenuhnya. Karena tadi saya melihat runtut mekanismenya bagaimana orang yang diizinkan dan mendapatkan izin dari terminal ini dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Baik dengan tiket online kemudian di sini dicek tadi runtutannya kemudian di loket-loket tertentu administrasi cek hingga lengkap hingga sampai di sini. Bila tidak lengkap akan diputar balikkan. Diulangi lagi persyaratannya atau ditolak persyaratannya. Kemudian yang diizinkan langsung sampai di sini disiapkan base yang sudah disiapkan stikernya. Jadi base yang jalan ini adalah base yang ditunjuk oleh Kementerian Terhubungan. Untuk pengawasannya jadi kita mudah di lapangan. Kalau base sudah restikernya boleh jalan. Biarpun berapa penumpangnya itu tetap harus jalan di sini. Dengan demikian kita sudah sinkron bagaimana pelaksanaan sarut administrasi yang ditempuk di terminal sampai pengawasan di lapangan hingga sampai tujuan.